Sampah plastik di laut kita Satya Murti disini Pak Brahmantia Selamat siang Selamat siang Pak Brahmantia Tadi mungkin sudah sedikit menyimak perbincangan kita Terkait dengan kasus dari paus sperma Yang terdampak di Pulau Wakatobi Dan mati karena diduga Ini pernyataan dari WWF juga Bahwa mati karena memakan sampah Karena perutnya penuh dengan sampah Nah ini KKP adalah salah satu yang memang Bertanggung jawab terhadap apa yang ada di laut Begitu dan juga selalu menyuarakan Bagaimana kita menciptakan laut yang bersih Dan juga bisa menghasilkan dan berbudidaya Begitu Ini tanggapannya seperti apa Pak Brahmantia? Jadi saya mengutip kata-kata Gusri Halo Gusri Tadi yang disampaikan adalah Tertib di darat Nah kami KKP ini merupakan bagian dari anggota tim POKJA Yang diinisiasi oleh KLHK yaitu tim penanggulangan sampah nasional Dimana kami juga beberapa kegiatan kita itu Salah satunya merupakan public awareness Menggabungkan civil society dan yang lainnya Memastikan bahwa sampah ini tidak leak ke laut Tentunya kita akan endorse juga Regulasi terkait ini Terkait pengelolaan sampah ini Sampai ke daerah yaitu ke kabupaten Bersama-sama dengan KLHK dan tim yang terkait Alhamdulillah Pak Presiden itu kan sudah Memberikan peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 Di bulan September kemarin Ibu Terkait rencana aksi nasional untuk penanggulangan marine debris Memang targetnya di 2025 itu kurangnya sampai 70% Intinya untuk menghindari agar plastik ini leak sampai ke laut Itu adalah upaya utama itu Caranya Pak Kita kalau bicara soal aturan sudah ada Tapi kan berarti harus ada cara yang bisa cukup efektif Ya ya, artinya kita konsep-konsep penyadaran Tentang mereduksi penggunaan plastik sekali pakai Ini kita juga terakhir di Our Ocean Conference Kan salah satu yang harus utamakan adalah mengenai marine pollution Karena tidak hanya di Indonesia Ibu Di dunia ini masalah marine pollution ini juga menjadi satu concern bagi bersama Nah, salah satunya memang agar penggunaan single use plastik Salah satunya ini tidak kalau bisa dikurangi Dan saya berbangga hati daerah sudah menerapkan perdanya Untuk pelarangan single use plastik Dan ini harus diapresiasi dan harus diikuti oleh beberapa daerah yang lainnya Ini sejumlah daerah maksudnya rata-rata seluruh daerah di Indonesia Dari Sumatera misalnya sampai ke daerah timur Apakah memang sudah Belum, jadi memang ada beberapa daerah seperti Banjarmasin, Bogor Dan yang lainnya itu Bali, Kabupah Di wali kota Denpasar sudah mengeluarkan juga perdanya Dan ini kita harus apresiasi Ibu Tapi harapannya kan semakin banyak orang yang benar-benar concern Tentang bahayanya sampah plastik ini Yang masuk ke air Itu kan pastinya Karena masuk ke airnya awalnya juga dari darat kan Gak langsung masuk ke laut Maksudnya ke sungai Sungai dibawa ke muara Muara sampai ke laut Begitu Baik, nah ini membangun concernnya itu sudah dilakukan Dan juga kalau kita bicara soal kampanye ini kan dari dulu Sampai sekarang Pak Anofri Itu juga sudah banyak sekali Tetapi ya itu lagi-lagi ternyata ini belum cukup Baru hanya sebatas kampanye Sebatas ajakan Imbawan seperti itu Tetapi langkah untuk mengubah orang Terpaksa dalam tanda kutip ini Mengubah perilaku mereka Ini seperti apa Dulu sempat ada Ya itu disebutkan oleh POPI tadi Di awal Ada aturan untuk kita tidak Ketika berbelanja Harus bayar kantong plastiknya Seperti itu Nah sekarang juga ya Sudah dikasih lagi kantong plastiknya Bicara pengelolaan sampah itu secara umum kan terbagi dua Mbak Ami ya Pengurangan sampah Sama penanganan sampah Pengurangan ini adalah bicara di hulunya Jadi kalau kita lihat Pengurangan itu ada tiga hal sebenarnya mendasar Pertama adalah pembatasan Atau pencegahan sampah Yang kedua daur ulang Yang ketiga guna ulang Jadi memang hirarki paling tinggi Dalam pengelolaan sampah itu Kalau individu Ataupun korporasi Ataupun Policy Itu bisa mencegah dan Membatasi lahirnya sampah Jadi beberapa hal sudah muncul ini Kita bisa lihat beberapa daerah yang disebutkan Pak Dirjen tadi Seperti Banjarmasin Mereka sudah dua tahun Mengeluarkan kebijakan Di seluruh retail modernnya Di kota Banjarmasin itu Tidak menyediakan lagi Kantong plastik sekali pakai Dan masyarakatnya didorong Untuk menggunakan tas belanja sendiri Yang disebut tas tradisional di mereka Itu peraturan daerah ya Pak Noh? Peraturan wali kota Wali kota ya Berarti artinya peraturan daerah ya Kemudian ada Balipapan Ada Bogor Kemudian ada Padang Ada Denpasar Dan mungkin juga akan dikutulain Jadi memang yang paling mendasar itu Termasuk individunya Itu bisa membatasi dulu Itu yang paling hirarki Yang kemudian Yang kedua Ini yang perlu saya sampaikan juga Dalam pengurangan ini Bottom line-nya apa? Bottom line ini adalah Ibaratnya Kebanyakan itu apa harusnya? Kalau dulu kan Kebasadaran kita itu adalah Buang sampah pada tempatnya Sekarang sudah enggak? Sudah enggak? Kalau buang sampah pada tempatnya itu Pasti ke TPA ujungnya Sekarang itu harusnya adalah Pilih sampah Dengan demikian Kita akan mendorong Recycling nanti Dengan sebanyak mungkin Sampah itu bisa menjadi Sumber daya lagi Jadi misalnya Botol air mineral itu kan Punya potensi nilai Recyclingnya 100% Jadi sekarang Bottom line kesadaran masyarakat Harus kita tingkatkan Jadi bukan buang sampah Pada tempatnya lagi Tapi pilih sampah sekarang Kalau kita bicara soal Recycling Tidak hanya radius Tetapi juga persoalannya Di Recycling di Indonesia Itu kan ya tadi Saya pernah Saya sempat bilang ke Bapak Bahwa ketika Kecepatan pertumbuhan sampah Yang dibarengi dengan Kemampuan kita Untuk merecycling itu Yang tidak memadai Ya ujung-ujungnya Ada penumpukan di sini nih Jadi tadi Statement pertama saya Hulu dan hilir itu Semua prioritas Jadi kita juga Hilirnya kita Tingkatkan kapasitasnya Mbak Sekarang kita tahu Kita di Indonesia TPA itu Data kita itu Baru 50% Yang benar Jadi kebayang 50% itu Kalau hujan Pasti punya potensi Sampah plastiknya akan Ke laut Karena cuma open dumping Jadi ini juga Harus kita tingkatkan juga Kapasitas pemerintah daerahnya Yang di hilirnya Jadi kita perlu Tingkatkan Kalau bisa semua TPA-nya Harus Non open dumping Gimana nih Dari 380 TPA sekarang Semuanya harus Non open dumping Data kita Baru 50% Ini luar biasa nih Perlu kita tingkatkan juga Dengan teknologi Kemalahan Ya Beberapa daerah 12 kota Sudah ada peraturan presiden Untuk didorong Waste to energy Begitulah Jadi semua simultan Yang kita lakukan Bukan hanya Dihulu saja produsen Bukan perubahan perilaku Tapi semua juga di hilir Kita dorong Jadi Dengan sama-sama simultan Mudah-mudahan Kita bisa Melesaikan persoalan ini Dengan maksimal Bu Sri Ini dari Dari pernyataan Pak Nov Seperti apa seharusnya Hal yang harus dilakukan oleh Dari hulu Ke hilir Begitu Misalnya dari Dari kita sebagai Manusia yang memang Akhirnya juga Melahirkan sampah Begitu kan ya Maksudnya akhirnya juga Selalu membuang sampah Begitu Ada pemilahan Kemudian Bagaimana caranya Kempein ini Terus berjalan Begitu Bukan cuma dari rumah tangga Tapi juga ke industri Karena kan ini Masalahnya juga Tidak hanya di sampah rumah tangga Bagaimana saja Bu Sri Sebenarnya sudah jelas tadi ya Pak Pak Dobrizal Ngata itu Cuma mungkin saya Sedikitin juga Sekarang Sebetulnya yang Harusnya menjadi berita Bukan lagi Ikan mati Makan plastik ya Semua orang juga Kalau ikan makan plastik Masih mati ya Tetapi pertanyaan besar Kita bersama Kenapa Sampah ada di laut Ini sudah ilegal Berarti kan Something wrong Ada yang tidak benar Di waste management Di pengelolaan sampah kita Nah Ini harus menjadi prioritas Pemerintah gitu Jadi ini yang mungkin Harus sekarang Selalu menjadi berita Kenapa Sampah ada di laut Oke nah Waze Kita bisa tanya nih Ke Pak Bramanti Pak Tadi kan dikatakan Ada sebenarnya Peraturan sudah ada Itu untuk membuat Atau mewujudkan Indonesia ini Sampahnya berkurang 70% Yang ada di laut Seperti itu Tapi Tadi Sampah itu Sudah ada di laut Saat ini Dan laut ini kan Juga tidak mungkin Segampang kalau kita Bicara soal di darat Ketika kita mengumpulkan Sampah Nah langkah apa Pak Langkah yang bisa dilakukan Untuk membersihkan Sampah-sampah Yang saat ini Ada di laut Seperti itu Ya memang Untuk membersihkan Sampah yang Sudah terlanjur di laut Mau tidak mau Adalah dengan Melakukan Beach clean up Tapi tentunya Saat ini juga Menjadi Menjadi Konsen dari Junia Adalah bagaimana Yang sampahnya Ada di dasar Di tengah laut Ini banyak loh Banyak sekali Pak Ini memang Artinya Apa yang sudah Problemnya Kalau kita Membuang sampah Di laut Adalah Mereka Akhirnya di Bottom of the sea Suka Nggak suka Kita harus Sampaikan bahwa Sangat susah Untuk mengambil Sampah yang sudah Ada di dasar laut Kita KKP Mengendorse Daerah Kabupaten Dan juga Civil Society Untuk selalu Gradually Melakukan Pembersihan Pantai Atau pesisir Pembersihan pesisir Itu secara Secara serentak Tahun ini Di tanggal 19 Agustus Melalui Civil Society Juga Di 73 Titik Selama 3 jam Itu Menghasilkan 360 Ton Satu hari Ini Cuman Di 73 Titik Di Indonesia Nah ini Yang dipersisir Memang Terkait Dengan Pembersihan Di dasar Laut Membutuhkan Sangat banyak Effort Dan Sangat susah Begitu Tetapi Itu juga Hal yang Apa ya Bisa Dilakukan kan Pak Walaupun Mungkin Tidak Semuanya Akan Bersih 100% Seperti itu Tetapi Di Sejumlah Sejumlah Jadi Beberapa Pendekatan Kita Kan KKP Juga Mengelola Pelabuhan Saya Sampaikan Tadi Tertib Untuk Tidak Membuang Sampah Sampai Lik Sembarangan Sampai Lik Ke Laut Itu Penting Karena Kita Tidak Akan Menambah Pressure Lagi Apa Tidak Satu Sanksi Sanksi Atau Punishman Yang Lebih Tegas Itu Perlu Kita Rumuskan Melalui Permen kami Ataupun Di KLHK Itu Harus Gerak Artinya Mungkin Ketika Inisiasi Atau Himbauan Itu Tidak Mempan Mungkin Ya Butuh Ada Satu Paksaan Dalam Tanda Kutub Ada Betul Makanya Itu Yang Kita Kita Rencanakan Memang Kan Di Dalam Perpres Salah Satunya Terkait Yang Di Laut Kita Nanti Juga Akan Memiliki Andil yang Besar Untuk Memilikan Punishment Saya Ceritakan Lagi Di Kelabuan Perikanan Kita Mengaplikasikan ISO 14001 Yang Untuk Pengelolaan Sampah Tidak Sampah Masuk Ke Laut Tentunya Punishment Punishment Ini Yang Kita Rencana Atur Harus Bisa Memastikan Orang Kapok Buang Sampah Di Laut Kan Seperti Itu Baik Pak Brahmantia Terima Kasih Sudah Bergabung Di Sini Kami Harapkan Apa Yang Sudah Disampaikan Ini Juga Bisa Didengar Dengan Lintas Sektoral Dari Sisi Kementerian Sehingga Ini Bisa Berkolaborasi Dengan Baik Terutama Dengan Pemdas Tempat Demi Kelestarian Biota Laut Kita Agar Maritim Kita Tetap Terjaga Pak Brahmantia Terima Kasih Sudah Bergabung Terima Tadi Kita Lihat Sudah Banyak Sekali Sebenarnya Yang Memang Direncanakan Oleh KKP Sendiri Tapi Sampai Sejauh Ini Apakah Cukup Efektif Apakah Cukup Efektif Dari Sisi Industri Begini Tadi Saya Sampaikan Dari Hulu Sampai Hilir Kalau Kita Bicara Sampah Plastik Yang Menjadi Persoalan Single Use Sekali Pakai Terus Langsung Jadi Sampah Pertama Adalah Kantong Belanja Sekali Pakai Atau Kita Sebut Kantong Resek Yang Kedua Adalah Sedotan Plastik Atau Cutlery Sendok Plastik Sendotan Yang Ketiga Styrofoam Yang Keempat Botol Cup Plastik Yang Kelima Sase Atau Pouch Kemasan Mie Instant Letergen Kopi Dan Sebagainya Yang Kena Microbit Yang Botol Atau Cup Ini Hampir 100% Nilai Recycling Recycling Ratenya Sudah 100% Jadi Kalau Itu Di Recycling Bisa Jadi Sepatu Bisa Baju Bisa Jadi Macem-macem Jadi Yang Yang Tiga Ini Memang Kita Dorong Kalau Kalau Single 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 Use Kantong Belanja Sekali Pakai Sedotan Atau Cutlery Ataupun Styrofoam Itu Kalau Memang Bisa Dia Seperti Kota Banjarmasin Dibatasi Atau Ada Restoran Secepat Saji Yang Sudah Membatasi Itu Lebih Baik Kita Kita Kadang Kadang Tidak Perlu Pakai Kita Bisa Gantikan Dengan Bentuk Lain Dan Ada Bahan Juga Ini Yang Kita Dorong Sebenarnya Lebih Kita Dorong Ke Pembatasan Sebenarnya Pembatasan Itu Disa Dari Kesadaran Orang Sendiri Dia Bawa Kantong Belanja Sendiri Dia Enggak Minta Sodotan Nanti Kalau Mau Beli Ini Bawa Rantang Sendiri Tapi Kalau Dari Sisi Pihak Dari Sisi Pembuat Regulasi Sendiri Apakah Ini Memang Sudah Cukup Ada Aturan Yang Tegas Dan Mengikat Begitu Kepada Pihak Swasta Agar Semuanya Bisa Bersinergi Kita Untuk Yang Produsen Kita Sedang Menyiapkan Yang Kita Sebut Roadmap Pengurangan Sampah Oleh Produsen Jadi Nanti Dalam Bayangannya Itu Setiap Produsen Manufaktur Pusat Belanja Ataupun Cafe Dan Restoran Hotel Sebagainya Pertama Mereka Harus Punya Baseline Nanti Pasti Baseline Baseline Berapa Sebenarnya Setahun Produknya Atau Packagingnya Yang Menghasilkan Sampah Kemudian Setelah Itu Mereka Membuat Roadmap Mulai Dari Redesign Kemudian Mungkin Juga Akan Mengambil Take Back Lagi Packagingnya Atau Sampai Kepada Hilir Menyiapkan Recycling Industrinya Seperti Yang Industri Air Industrinya Dijilir Ketika Mereka Ada Satu Individu Atau Misalnya Industri Yang Mereka Bisa Mengurangi Penggunaan Sampah Mereka Menggunakan Penggunaan Plastik Mereka Kemudian Mereka Mendapatkan Hal Lain Yang Pasti Pemerintah Akan Memberikan Rekognisi Dan Insentif Tentang Itu Selalu Memberikan Apresiasi Insentif Kalau Berniat Berkomitmen Berbuat Baik Pasti Pemerintah Akan Merkognisi Dan Memberikan Apresiasi Kalau Misalnya Yang Pakai Botol Plastik Mendingan Sekarang Ganti Aja Ya Pak Ya Ini Salah Satu Contoh Dari Perlaku Perubahan Perlaku Terakhir Apa Yang Bisa Disampaikan Supaya Kita Bisa Merubah Perlaku Kita Untuk Bisa Tertip Di Darat Kemudian Bersih Di Laut Kalau Saya Selalu Bisa Sampah Itu Ada Lima Aspek Penting Aspek Hukum Kelembagaan Pendanaan Sosial Budaya Sama Teknologinya Sendiri Tadi Bicara Pendagakan Hukum Memang Sebelum Kebudaya Kalau Saya Belajar Dari Singapura Dari Jepang Singapura Sekarang Baru Pendagakan Hukum Belum Budaya Makanya Orang Singapura Kalau Kesini Masih Suka Tapi Jepang Itu Sudah Budaya Dia Dimanapun Dia Selalu Budayanya Sudah Sudah Seperti Itu Makan Permen Jadi Kita Pendagakan Hukum Belum Tapi Memang Undang-Undang Kita Baru 10 Tahun Undang-Undang 18 2008 Pak Novi Singapura Singapura Sudah 40 Tahun Undang-Undang Jepang Sudah 100 Tahun Jadi Memang Harus Sabar Saya Doakan Pak Novi Rizal Supaya Sehat Karena Tugas Beliau Berat Kita Menunggu Lama Sudah Banyak Harusnya Kita Sudah Contekan Lebih Cepat Saya Pernah Ini Juga Sedikit Mengamati Bagaimana Supaya Masyarakat Disiplin Jadi Sebetulnya Saya Bisa Punya Bukti Masyarakat Itu Juga Tidak Bisa Terlalu Disalahin Jadi Masyarakat Itu Bisa Berubah Dalam Satu Jam Asal Sudah Ada Sistem Ya Contoh Saya Kasih Training Tiap Tiga Bulan Ke Singapura Dari Jakarta Ke sana Cuma Satu Jam Terbang Begitu Di Singapura Langsung Disiplin Artinya Sistemnya Singapura Yang bisa Merekayasa Budaya Kita Jadi Otomatik Ketika Masuk Sistem Kena Sistem Misalnya Kita Masuk Ke Hotel Bintang Lima Sistem Hotel Bintang Lima Standar Internasional Kita Juga Otomatis Berani Menyesuaikan Diri Saya Melihat Juga Ini Dua-duanya Ada Sosio Engineering Jadi Bahwa Budaya Masyarakat Juga Bisa Direkayasa Oleh Sistem Sistem Masyarakat Suka Protes Saya Sudah Milah Bu Tapi Truknya Sistemnya Masih Dicampur Juga Harusnya Tadi Kalau Menurut Pak Novis Simultan Semua Semuanya Terintegrasi TPA Dibenerin Truk Dibenerin Segerobak Dibenerin Sekarang Saya Lihat Semua Masih Di bawah Standar TPA Kita Masih Open Dumping Artinya Masih WC Masih WC Kebun Truk Sampah Masih Truk Menurut saya Bukan Standar Truknya Masih Netes Netes Padah-kadang Truk Pasir Sama Bodi Dekat Kompleks Saya Jadi Memang Keseluruhan PR-nya Masih Banyak Sekali Mudah-mudahan Ini Justru Menjadi Prioritas Karena Menurut saya Belajar 38 tahun Belajar Sampah Belajar Terus Jadi Merasa Memang Belon Prioritas Dan Pembangunan Tapi Saya Bersyukur Misalnya Sekarang Pemerintah Pun Ada Direktorat Pengelan Sampah Sendiri Itu Buat Saya Sudah Jadi Kelembagaan Sudah Mulai Menjadi Prioritas Harusnya Baik Terima kasih Mudah-mudahan Studio Juga Harus Ada Sistem Nanti Saya Cek Siap 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 Di Cek Studio Juga Harus Memulai Perilaku Nanti Saya Lihat Tempat Sampah Silahkan Bo Dicek Sanitas Dan Jangan Sampai Perilaku Kita Jangan Suka Buang Sampah Jangan Buang Sampah Sembarangan Dan Juga Yang Paling Penting Memisahkan Sampah Sampah Terima Kasih Terima 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 Sampah Sampah Bersama Kami Di Lunch Talk Dan Bisa Kami Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Usah Cedah